Shalom, salam jumpa dalam Renungan Harian Kita, Sabtu 10 Juni 2023, Pekan Biasa yang ke-9. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama dari Kitab Tobit kita kembali diingatkan bahwa kita yang telah menerima berkat dari Tuhan harus memuliakan Tuhan, harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, bukanlah itu hak semata yang memang harus kita alami atau kita terima. Tetapi itu semua adalah pemberian dan berkat Tuhan. Karena itu setelah Tobiah dan Sarah diberkati perkawinan mereka dan Rafael dimintakan, memintakan kepada mereka supaya mereka memuliakan Tuhan. Itulah sebagai ungkapan syukur, ungkapan terima kasih yang harus mereka sampaikan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih memuliakan Tuhan itu ada beragam cara. Namun yang pasti, ungkapan syukur kita, apapun yang kita berikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, baik melalui pujian, baik melalui derma, baik melalui doa, itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan keranya itulah yang dipertegas dalam bacaan Injil hari ini. Dimana banyak orang yang memberikan persembahan termasuk seorang ibu janda yang miskin. Dia memberikan apa yang dia miliki dan itu dipersembahkan untuk Tuhan. Namun yang menarik adalah ada perbedaan yang sangat mendasar soal pemberian yang diberikan sebagai persembahan. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Tetapi seorang janda yang miskin hanya memasukkan dua peser yaitu satu duet. Parangkali kalau dibandingkan soal perbedaan jumlah yang diberikan, itu sangat jauh berbeda. Tetapi mengapa bahwa perbedaan ini justru yang dipuji adalah seorang janda yang miskin. Karena dalam tradisi Yahudi memberikan uang dua peser atau satu duit itu, itu sama dengan biaya hidup satu hari. Maka ketika perempuan itu memberikan itu menjadi persembahannya, berarti dia mempersembahkan seluruh hidupnya. Dia menyerahkan seluruh hidupnya dan itulah berharganya. Sedangkan orang kaya, dia memberikan dari apa yang masih bisa disisakan dari banyak hal yang dia terima. Saudara-saudara yang terkasih, maka pada akhirnya kita boleh sepakat. Persembahan itu soal bukan seberapa banyak. Persembahan itu bukan soal apa yang kita persembahkan. Tapi bagaimana kita membangun kesadaran bahwa persembahan itu adalah ungkapan syukur, ungkapan cinta kita kepada Tuhan dan juga boleh kepada sesama kita. Semakin kita bersyukur, maka kita tahu apa yang harus kita berikan dan juga berapa yang harus kita berikan. Tapi tak kalah kita tidak sanggup bersyukur, maka kita akan banyak mencukupkan untuk berapa yang akan kita berikan dan apa yang akan kita berikan. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, kita semua memperoleh berkat Tuhan. Mari menjadi orang-orang yang tahu bersyukur. Mari menjadi orang-orang yang peduli dengan kehidupan orang lain. Mari dengan berkat yang kita terima, kita lanjutkan, kita bagikan kepada orang lain. Supaya berkat itu semakin dirasakan oleh banyak orang. Mungkin masih banyak orang yang tidak seberuntung kita memperoleh berkat itu karena keterbatasan banyak hal. Bukankah itu seharusnya juga menjadi bagian dari mereka? Mungkin kita sangat sempurna untuk mendapatkannya. Maka karena kesempurnaan itulah, mari kita berani berbagi kepada saudara-saudari kita yang lain. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.